Assalamualaikum halo semuanya apa kabar hari ini aku membuat mie ayam yang rasanya ngalahin abang-abang yang jualan disana jangan lupa like subscribe dan tekan tombol loncengnya simak terus videonya jangan di skip ya bahan-bahan yang aku siapkan itu ada bawang merah bawang putih kemiri, sereh jahe, kunyit daun jeruk dan daun salam juga ketumbar bubuk tak lupa ketumbar bubuk, lada bubuk garam kaldu dan gula merah dan juga kecap utamanya daging ayam dan tambahannya tepung maizena pertama-tama kita akan membuat minyak ayamnya dari minyak bawang putih dan disini saya pakai lemak daging ayam ya teman-teman nah kita panaskan nah kita panaskan minyak dan masukkan bawang putihnya hingga harum baru kita masukkan lemaknya ya disini lemaknya saya pakai untuk mengurangi dari minyak ayam dari kulit ayam kita pakai kulit ayam teman-teman selanjutnya bahan seperti bawang merah bawang putih kemiri dan kawan-kawan kita haluskan kemudian kita masukkan serai daun salam daun jeruk kemudian jahe jahe sudah dihaluskan sama kunis ya dan ditambah ketumbar halus lada dan kaldu beserta garamnya tak lupa supaya manis kita tambahkan gula merah kita masukkan ayam yang sudah dicincang disini saya pakai ayam filet dada yang saya cincang kecil-kecil ini seperti halus gitu jadi ganti tidak tebal ya kelihatannya dan ditambahkan kecap biar terlihat warnanya dan rasanya gurih gurih ini dari kecap lo untuk teman-teman jangan lupa ya di subscribe like dan tekan tombol loncengnya aku disini menambahkan air ya biar ada kuahnya jadi nanti nggak kering untuk mie ayamnya bila sudah menyusut kita matikan ya untuk mie nya aku menggunakan mie darah ya ada sawi hijau dan daun bawang aku akan memasak mie nya di air mendidih bila dikira sudah matang diangkat ya teman-teman lanjut ke sawi nya kita matangkan dulu hingga layu udah jadi nih teman-teman kita tinggal siapkan mie nya pertama-tama kita masukkan minyak ayam tadi ya masukkan mie dan sawi daun bawang masukkan bumbu ayamnya yang sudah jadi tinggal ditambahkan sambal yang pedas sesuai selera dan saus teman-teman lupa bawang gorengnya sebagai penggugah selera yuk teman-teman kreasikan mie ayammu ini ngalahin mie ayam abang-abang loh rasanya mantep ini mie nya kalau diaduk-aduk juga tambah sedap enak terima kasih teman-teman sudah menonton sampai habis jangan lupa like dan subscribe nya ya sampai jumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati